Kasus kebakaran di Kabupaten Tabanan meningkat selama kemarau panjang melanda. Sepanjang tahun 2023 sampai dengan bulan Oktober 2023, Damkar Tabanan mencatat ada 82 kasus kebakaran. Sepanjang musim kemarau atau sejak bulan Agustus hingga Oktober, terjadi 47 kasus kebakaran. Kepala Bidang Pendanggulangan Kebakaran di Nasadpol PP Bidang 4 Iwayan Suwakte, Esos mengatakan pada bulan Agustus 2023 terjadi 4 kasus kebakaran. Kemudian meningkat drastis pada September 2023 yakni 22 kasus. Sementara pada Oktober ini sudah tercatat ada 21 kasus kebakaran. Dua bulan terakhir ini kasus kebakaran terjadi peningkatan drastis dari tahun-tahun sebelumnya. Sejak cuaca ekstrim melanda rata-rata 3 kali per hari kejadian kebakaran. Kasus kebakaran terbanyak karena sampah, alang-alang atau lahan kosong. Namun ada juga bangunan rumah. Di tengah peningkatan kasus kebakaran di musim kemarau pajang ini, petugas pemadam kebakaran dituntut bereaksi cepat dalam penanganan musibah kebakaran. Irodisnya dukungan serana-perasarana sangat minim, mulai dari kendaraan operasional, baju anti api, helm masker, dan peralatan rescue penyelamatan. Di tengah kondisi serba kekurangan itu, regu pemadam kebakaran kebuatan tamanan tidak jarang bertaruh nyawa dengan mengambil resiko tinggi dalam menjalankan tugas-tugasnya guna mewujudkan slogan pantang pulang sebelum padam. Kepala Satpol PP Tabanan IGD Sukunada mengatakan, di tengah keterbatasan sarperas yang ada, para petugas tetap berusaha melayani masyarakat secara maksimal. Yang terpenting saat ini, kesadaran semua pihak dan peran penting masyarakat sangat dibutuhkan. Puspawati Belipos melaporkan.